Intro Ya sobat DMV balik lagi di Dewata Music Video New Hits dan masih bersama Duoliku dan Desa Rai Asik, sekarang kita udah duduk berarti ini saatnya kita ngulik-ngulik tentang Duoliku dan Desa Rai Aduh seru banget sih baru mulai aja udah seru nih ya Kalau Duoliku sebenernya terbentuk dari tahun berapa? 2013 Saya juga gabungnya tahun 2013, tepatnya bulan September ya Pak Deha Jun 20 Juni 20 Juni Oh Duolikunya tuh 20 Juni tapi Mbok Indri nya September masuknya gitu ya Mbok ya Kenapa sih maunya jadi liku? Kenapa enggak patih gitu kan? Laki banget gitu loh Kalau liku tuh kan identiknya wanita cantik Kalau dari saya mungkin seperti ini saya tahu karakter saya bagaimana posa tubuh saya Mungkin kalau saya kan tidak cocok pakai patih agung, belum keluar orang udah wow Ya kalau mungkin memerankan liku itu sudah sering saya peranin di dalam panggung Mungkin sehari-harinya mungkin logatnya memang agak seperti ini gitu Makanya memerankan liku itu lebih gampang bagi saya Oh memerankan liku lebih gampang? Tapi kalau misalnya dari karakter kalian nih ada liku dua terus Desa Rai sendiri gitu kan Karakter-karakternya ini seperti apa sih? Kalau dari liku dulu deh Karakternya dari liku? Gini ya Terbentuknya dua liku Dua liku itu berpegangan kepada tradisi ya Tradisi dari Bali itu yang namanya Arje kan? Artinya dari Arje ada liku Pasti ada Desa Rai nya Kalau di pengarjan liku itu adalah Ratu Desa Rai itu adalah penyuruan Makanya kalau dua liku pentas Pasti Desa Rai yang duluan Kalau yang namanya seni Kalau laki-laki bisa dia memerankan wanita itulah seninya Artinya di samping itu Di samping itu juga artinya supaya kaum wanita itu tidak dilecehkan oleh kaum laki-laki gitu aja Coba sekali-sekali kita jadi wanita gimana rasanya kalau kita di bawah gitu ya Soalnya kalau saya itu kan laki-laki tulen sebenarnya Ininya yang agak rempongan lagi Gak lah seperti itu Mungkin kita memberankan liku itu Seperti yang Beli Bung katakan Seperti itu kan karakternya itu memang harus punya karakter sendiri Di samping itu merubah diri dari cowok ke cewek itu sangat susah sekali Tapi harus punya kepiawan atau kepribadian sendiri kan Biar tampil cantik, mempesona mungkin penonton itu Biar wow ternyata ini hebat bisa seperti ini Kalau di kesenian Arja itu kan aliku pasti ada desa Rai Galuh pasti ada condong Nah kebetulan kami ini kan pemilihan casting Kalau saya nanti jadi Rowano orang akan ketawa gitu Jadi kalau jadi penari yang besar-besar gitu kan Orang yang gak cocok casting saya gitu Nah kalau ini memang liku asli gitu Asli seharinya memang asli likunya Nah yang berat itu kami ini gitu Yang sehari-harinya adalah memang Hmm hot banget gitu Kemudian di panggung gimana caranya jadi Nah gitu nah itu yang beratnya Jadi gimana caranya jiwa seni kami gitu Mempelajari apa Merekspresikan karakter itu Mempelajari karakter itu seperti apa Itu yang beratnya disana Tapi dari Pak KD sendiri nih Kalau misalnya sebagai desa Rai Apalagi kalau misalnya Latar belakangnya dosen Habis gitu Arjanya jadi desa Rai Pasti sulit banget dong ya untuk membawakannya gitu kan Nah tapi nanti dulu ditahan dulu Karena sebelumnya nih kita harus memberikan sahabat DMV Satu buah lagu dulu deh Check it out Sampai jumpa 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 Sampai jumpa